Hai cowoknya kemasnya lagi apa ini punya sedang begituan ini waduh daripada mengganggu mereka yang sedang menikmati kita lepaskan saja ya Hai Terima kasih Saya akan mencoba mencari ikan ya teman-teman Di sawah dekat rumah saya sih Tidak jauh sebenarnya Kali ini saya akan menangkap ikan Dengan cara perangkap bubu Di kampung-kampung biasa bubu menggunakan bambu itu ya Sekarang kan sudah banyak macam-macamnya ya Nah kali ini saya akan menangkap ikan dengan bubu payung Bagaimana bentuk modelnya Ikuti saya terus ya Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di spot Untuk menangkap ikannya ya Dengan menggunakan bubu Baik saya akan keluarkan perangkap ikannya Seperti apa nih ya Disini saya memawah 3 perangkap ikannya ya teman-teman Ini dia bubunya ya Kenapa disebut bubu payung Sudah pasti ya Dalam pikiran kita Bentuknya seperti payung begitu ya Kira-kira Nah inilah Seperti ini teman-teman Kita tarik saja bagian atasnya Untuk membuka Nah sepertilah teman-teman ya Setelah dibuka Dan dipasang Bentuknya lumayan besar juga ya Disini terdapat 8 lubang Dimana nanti untuk ikannya masuk ke perangkap ini ya teman-teman Bisa buka semua ya Udah 3 ini Ini pertama kali saya menggunakan perangkap ikan ini ya teman-teman Semoga aja berhasil semua Dan dapat banyak ikan tentunya Besar sekali teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Semuanya udah dibuka dan dipasang ya Tinggal kita kasih umpannya ya teman-teman Nah umpannya itu ada di tengah-tengah situ tuh teman-teman Nah disini ada tempat Buka hasil tangkapnya ya Nah Kita tutup dulu langsung terakhir ya Jadi udah bawa Nah biasa lah Umpan-umpan untuk ikan-ikan Benter sama nilam Toti Bismillahirrahmanirrahim Masukkan saja kesini Kemudian Kemudian Saya tambahkan Tempe ya teman-teman Sudah apa-apa disini ada ikan tawes Kan lumayan ya Selain untuk pemberat juga Pertama Kita pasang dulu ya сделah Sliyanyi Teref Sliyanyi Sliyanyi Tujuh Tui Lelah Tui Tui Sliyanyi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman baik untuk perangkap yang ketiga ya langsung saja kita pasang di spot yang berbeda kita cari spotnya yang agak dalam oke teman-teman kita pasang ya spotnya di bawah sini ya oke teman-teman kita pasang perangkap yang ketiga semoga dapat hasil yang banyak ini dalam ini banyak lumpur saja ini karena saya terperangkap sendiri oke teman-teman tadi ya sudah kita pasang semua ya tiga bubuk di tempat yang berbeda-beda ya semoga aja dari ketiga itu dapat hasil yang banyak wah lumayan kan bisa pengen lagi depan-pengen lagi nanti untuk kedepannya baik sekalian sambil kita menunggu ya si bubuk itu kita mancing juga lah sekalian ya oke kita persiapkan dulu jorahnya teman-teman ini dia untuk pumpannya saya disini menggunakan tempe yang tadi ya teman-teman kita gunakan saja ya namanya juga coba-coba siapa tahu dah menjaga roti yang tadi kita coba ya kita panggil dulu biar pada ngumpul oke ilmu dari leluhur seperti itu sih biasanya biar pada ngumpul kita pancing dulu kita coba ya kita coba ya oke teman-teman oke teman-teman perangkap yang pertama ya kita angkat ya teman-teman teman-teman sepat ikan kecil saja kenapa ini ikan sepat kecil oh sama ada satu lagi ikan gabus oke lanjut perangkap yang kedua ya semoga aja kali ini sepat banyak bismillahirrahmanirrahim perangkap yang kedua dapet satu ikan sepat lumayan dua jari lumayan lah sama ada yang kecil perangkap saya teman-teman susah sebentar oke teman-teman kita ambil dulu ya ikan-ikannya ya lumayan lah bisa kita masukkan ke koleksi kita di akwarium kita isi dulu airnya ya mana tadi ikan sepatnya nah ini dia bagus teman-teman kan sepatnya ini dia ikan ikannya teman-teman sepat siang warna biru kita masukkan wih bagus teman-teman tadi saya lihat ada yang kecilnya ini dia ya lumayan lah ini yang dari sini ya tadi perangkap yang pertama ikan-makan gabus oke teman-teman lumayan dapet lima ikan dari dua perangkap ya itu lumayan lah untuk pertama oh ini ada satu lagi nih ikan jepang jepang-jepang kali ini berarti tinggal satu lagi nih ya perangkap yang belum kita ambil semoga saja di perangkap yang ketiga ini dapet banyak teman-teman bismillahirrahmanirrahim budu yakin oke teman-teman untuk yang ketiga ini ya bubu yang ketiga kita ambil semoga aja dapet lebih banyak dari dua bubu yang sebelumnya tadi ya bismillahirrahmanirrahim terima kasih terima kasih yang diharapkan dapet ikan malah dapet apa coba aduh tidak diduga-duga teman-teman dapet keong emas bagaimana cara masuknya dia ya bisa masuk gitu loh serem juga nih keongnya kemasnya lagi ape nih betulnya sedang begituan ini waduh udah daripada mengganggu mereka yang sedang menikmati kita lepaskan saja ya ini lagi teman-teman yang ketiga juga malah belas tidak dapet apa-apa lumayan lah eh dapet ikan kecil kenapa itu baik teman-teman itulah tadi ya hasil dari pencarian kita tangkap ikan dengan menggunakan bubu ini tadi ya lumayan capek juga dan untuk pertama sih bisa dibilang masih belum berhasil ya teman-teman mungkin lain waktulah ya semoga aja dapat support dan ikan yang lebih banyak lagi ya tidak apa-apalah semangat terus baik itu tadi ya teman-teman hasil dari penangkapan kita ya hari ini lumayan lah bisa dibilang berhasil atau tidak berhasil ya mungkin lain waktulah ya oke jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe channel saya agar saya dapat membuat video-video unik dan kreatif lainnya lagi ya dan tulis komen juga ya oke terima kasih